Indek Kebahagiaan Kebahagiaan bersifat relatif, setiap individu tentunya mempunyai ukuran yang berbeda-beda karena kebahagiaan tidak kasat mata namun sangat mudah untuk dirasakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan merupakan kesenangan dan ketentraman hidup, lahir dan batin. Kebahagiaan dapat juga diartikan sebagai sebuah konsep berupa hasil evaluasi kehidupan yang menggambarkan kondisi good life dan meaningful life. Tahukah Anda bahwa ternyata kebahagiaan dapat diukur? Kita bisa melihat tingkat kebahagiaan menggunakan ukuran yang disebut indeks kebahagiaan. BPS Republik Indonesia mengukur tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui tiga dimensi kehidupan yaitu kepuasan hidup personal dan kepuasan hidup sosial, perasaan, dan makna hidup. Indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia meningkat pada tahun 2017 sebesar 70,69 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,49%. BPS mempunyai 19 indikator dan 19 indikator itu dikelompokkan menjadi tiga dimensi yaitu dimensi kepuasan, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Banyak juga ya 19 indikator. Apa saja sih 19 indikator tersebut? Yang pertama adalah kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan kita. Kita akan ditanya, seberapa puas Anda terhadap pendidikan dan keterampilan yang kita miliki? Ada skala dari 1 sampai 10. Yang kedua adalah seberapa puas terhadap kegiatan usaha atau pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah kepuasan terhadap kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah seberapa puas dengan keharmonisan keluarga. Selanjutnya akan ditanyakan pada indikator ketujuh adalah kepuasan kita terhadap ketersediaan waktu luar. Kemudian yang kebelapan adalah kepuasan terhadap hubungan sosial dan lingkungan. Kemudian selanjutnya yang ke sembilan adalah kepuasan terhadap keadaan lingkungan kita. Kemudian yang ke sepuluh adalah kepuasan terhadap kondisi keamanan. Selanjutnya adalah dimensi perasaan. Nah ini dimensi perasaan ini bagaimana kita merasakan. Ada 3 indikator di dalam dimensi perasaan. Yang pertama adalah perasaan senang, rian, gembira. Itu yang variable pertama di dimensi perasaan. Kemudian variable yang kedua adalah perasaan tidak khawatir atau cemas. Kemudian yang ketiga adalah variable perasaan tidak tertekan. Yang terakhir adalah dimensi makna hidup. Dimensi makna hidup ini ada 6 variable. Yang pertama adalah kita akan ditanya nih, seberapa mampu kita menentukan keputusan bagi diri kita sendiri? Kemudian selanjutnya yang kedua adalah seberapa mampu menciptakan kondisi yang nyaman bagi diri kita sendiri? Kemudian yang ketiga adalah seberapa konsisten kita dalam berupaya mengembangkan potensi diri atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, karena orang yang selalu mengembangkan diri itu juga ciri-ciri orang bahagia. Kemudian selanjutnya adalah seberapa bermanfaat kita bagi orang lain? Kemudian selanjutnya adalah seberapa optimis dengan masa depan kita? Dan yang terakhir adalah variable seberapa mampu kita menerima apapun kondisi yang kita alami? Dan sebagai indikator pambungkas, sebagai gambaran umum, nanti akan ditanyakan juga oleh PPS di kusenetnya, seberapa bahagia dengan kehidupan secara keseluruhan? Kalau tadi 19 variable, itu detail per variable. Kemudian akan ditanya yang makronya juga, secara umum kita merasa bahagia atau tidak bahagia? Sangat tidak bahagia itu satu, nilainya sangat bahagia itu sepuluh. Tentu saja nanti BPS akan merekap seluruh jawaban itu, kemudian dengan teknik-teknik tertentu, dengan formula tertentu, mereka akan menganalisis dan keluarlah nilai indeks kebahagiaan bagi penduduk di suatu nilai. Kebahagiaan tidak bisa dilihat, namun dapat dirasakan. Laki-laki atau perempuan yang lebih bahagia? Mereka yang jumlah atau yang sudah menikah yang lebih bahagia? Kita akan kupas pada video Indeks Kebahagiaan bagian kedua. Sampai jumpa!